Ha 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton 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 Tinggal satu yang buka pendaptan Ini namanya SNK 11 Dulu namanya sekolah musik Nah itu jalan setaham ujung Depan hotel angkasa itu Tepat atau sebelah nomensen Nah itu sekolah musik Jadi karena itu tinggal satu-satunya Anda masuk daftar Alhamdulillah jebol pula disitu Ya udah lah ini harapan daripada dimarah mak kan yaudahlah yang penting menyenangkan mak kan gitu Artinya memang orang tua pengen anaknya sekolah Pengen sekolah karena kalau kita cerita pendidikan dulu mungkin mahal gak seperti sekarang nih kalau untuk wajib sembilan tahun Bener 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 jaman mak saya dulu maaf maaf kita orang susah tinggal di tebing dulu mak kakek dulu tinggal tebing itu alas kakek aja gak punya nah jadi sendal tuh kalau kerja ya kaki ayam Zaman kita di tebing dulu saya sempat juga sampai merasakan tuh yang namanya makan gak pake-pake nasi tapi ubi kadang direbus campur apa namanya Kalau gak pake nasi tuh ubi gitu Ubi Bukan makan spageti Ubi kadang jagung campur parut kelapa itulah kadang-kadang kasarian kita Kadang dulu piring pun saya makan pake batuk kelapa Sampai seperti itu Itu memang bener-bener kita Afwan memang kita orang sangat-sangat itu Mak itu gak sekolah karena gak ada duit Berapa bersaudara saya? Saya empat bersaudara Dua perempuan dua laki-laki Dinosan nomor? Tiga Nomor tiga ya bro Jadi masa seperti mak gak sekolah karena mak pingin kita nih sekolah setinggi Dia kerja keras untuk kita sekolah maka untuk nyenangi mak mau gak mau ya sekolah mesti kita ambil lah Walaupun sebenarnya yang penting sekolah Ada pun gak tau nih ngomong apa ini Sebenarnya pun gak tau Tiba-tiba suruh main musik kita selesai kan Tapi Alhamdulillah kita juara dua setelah selesai Tujuan nasional kita peringkat dua lah di sekolah itu Alhamdulillah Insya Allah berarti termasuk orang berprestasi juga di zamannya dulu Kemudian apakah setelah itu meneruskan karir ke kuliah Nah selesai dari musik Satu ketiga sebelum selesai itu kita terus terang dalam hati ini tidak mendapatkan kebahagiaan Kita orang yang dikatakan orang musik itu kan mainnya happy seneng gitu Tapi kita merasa dalam hati ini kosong Emang saat itu kita gak apa ya sholat pun kadang iya kadang gak gitu Orang kita sering-sering main di hotel-hotel main di pertunjukan pertunjukan panggung Jadi dunia-dunia seperti itu walaupun kita gak ada miras-miras Gak ada yang perempuan-perempuan Tapi memang gak mau lalainya banyak untuk ibadah kan gitu Jadi asbab itu karena kosong merasa di hati Kita harusnya nyambung kalau sekolah-sekolah agama Kita kepikiran gitu Jadi saya cari-cari info yang ada di sekolah di agama Ini yang di Medan ini yang trennya cuma IAIN masa itu Dulu IAIN Maka kita cari Nah kata orang kalau IAIN ini apa yang belajar agama Agama identik dengan bahasa Arab Waduh ini kita gak ngerti bahasa Arab itu apa Kita belajar-pelajar Rupanya harus pandai bahasa Arabnya Karena sebelum masuk IAIN Mondok dulu paling Asrama Mondok khusus bahasa Arab masa itu Jadi satu tahun kita anak Pri, nganggur, khusus memperdalam bahasa Arab Nah dari situ baru kita daftar IAIN Di tahun 2000 lah 2004 masa itu Berarti masuk jurusan bahasa Arab Bahasa Arab Kenapa tertarik gitu Ini kan mohon maaf nih Karena kan kalau lihat dari background tadi SD, SMP Sekolah musik lagi Dan Tiba-tiba kok Masuknya ke bahasa Arab Ini panggilan hati Atau ada yang memotivasi Atau mungkin Ada yang menjadikan inspirasi disitu Satu ketika Ba'dah sholat asar itu Saya kebetulan sama Tempat ngekos sama sekolah itu Seberang jalan aja Jadi kalau Saya dalam tidur Jadi kalau sekolah itu ngebel-bel Saya tahu tuh Itu udah masih senam atau enggak Saya tahu Jadi udah senam langsung Jadi satu ketika habis sholat asar itu Saya duduk-duduk Kan kebetulan kita Sama orang Aceh Duduk-duduk ditanya beliau Kau kenapa melamun-melamun Bagi bahasa Indonesia Bagi Indonesia Saya melamun nih Kadang heran Heran kenapa Ini orang Kita sholat tadi Banyak orang Sliwar-sliwit Ini orang Orang gak sholat Kok pada seneng-seneng semua Tapi hati saya ini Sholat sementara gak seneng Oh itu kau belum betul Iman kau katanya Maksudnya Ya artinya kau harus Berdalam agama Agar sholat Kau itu yang betul-betul Dapat menenteramkan jiwa Macam mana lah Seperti itu Harus belajar agama Nah dari sejak itulah Kita mulai berdalam agama Karena masa SMA itu Kita gak ada ngaji-ngaji Kesana kemarin Gak ada Kenal kita namanya majlis itu Gak ada Jadi sejak dari situ Udah nih saya niatkan Etika dalam hati Selesai tamat sekolah Saya mau sekolah agama Nah itulah Nah kenapa bahasa Arab Karena kita Anak bangsa itu Lihat sumber agama ini Adalah dari Arab sana Ini nabi kita Muhammad SAW Adalah bangsa Arab Jadi untuk mengetahui itu Paling tidak Harus mengetahui bahasa Arab Masa itu Maksudnya itu menjadi Motivasi kita Untuk belajar bahasa Arab Ambil jurusan Subah lugal ala rabiah Masya Allah Dan ketika itu Orang tua mendukung Nah sebenarnya Orang tua Apa yang kita Pilih sangat mendukung Walaupun sebenarnya Dia kemarin ada Beberapa program Kita di Jakarta Untuk program Ke artisan Dan yang lain Orang tua Malah sebenarnya Udah gak apa-apa Yang penting Masuk yang agama saja Udah bagus Oh gitu Artinya mendukung Tapi kan Mohon maaf nih Kalau kita cerita biaya Kan lumayan tuh Nah Kalau untuk biaya Alhamdulillah Memang Kita semua cari sendiri Artinya orang tua Hanya sekarang Kalau kira-kira Mengundang untuk desa kali Gak ada Tapi rata-rata saya Itu biaya-biaya sendiri Nari becak Disambu Berarti pernah Nari becak juga Disambu Nah kita Hampir tiap malam Kita disambu tuh Nongkrong di tubuh tuh Kalau di Medan tuh kan ada Dua jenis becak Ada becak mesin Sama becak dari Dua-dua Dua pernah kita Orang saingan kita Orang nias-nias itu Ya itu disitu Kawan-kawan kita Oh orang ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Nias Pokoknya kuat-kuat mereka Artinya Selalu kita nengok mereka tuh Gigi-gigi Jadi kita gak mau kalah juga Kita juga berjuang juga Untuk cari biaya kuliah Seperti itu Untuk sekolah lah Insya Allah Berarti dulu sempet nari becak Oh nah Bukan nari bajai Dulu kan ada Enggak Dia becak Becak dayung Becak mesin Nyewa bangsa itu 15 ribu Satu hari Insya Allah Dan akhirnya Alhamdulillah Sampai tamat kuliah Selesai Selesai Sebelum kuliah pun Kita udah nikah dulu Masa itu kan Oh iya Jadi sebelum tamat Memang Kebetulan kita punya Istri Bahasa Inggris Kita bahasa Arab Di adegan kelas Nah itu sangat berat Untuk menamatkan tuh berat Karena dari Sigi kita untuk sekolah Kita cari nafkah Ya saya sembari Malam nari becak Pagi kita loper koran Jualan nomor dulu Masa itu ada koran Satu-satu keren Koran terkenal juga Ya kita loper koran Pagi Begitulah Ya mohon maaf nih Ini kan nekat nih Untuk kuliah aja Ini belum tamat Udah berani-berani Ngelamar anak orang Emang motivasinya apa sih Motivasinya gak ada Kata orang-orang tua dulu Katanya Ya ini namanya masa itu ya Kita remaja Cinta itu datangnya dari mata Lalu jatuh ke hati Ada satu orang akhbar Masa itu Ini orang nih Nyentrik kali dalam hati saya Nyentriknya gimana Dia pulang Piggy naik sepeda Pulang naik sepeda Dan sepedanya mama Bukan sepeda Macem orang yang apa Bagus ini sepedanya sepeda Bunlar butut Butut gitu Jilbabnya Hampir mata kaki lagi Panjangnya Wah gitu Tapi gigih nih Ini orang Pakai purda lagi Tutup Tinggal mata aja yang nampak Kita gak tau udah Lalu macam-macam mana Tapi kita tengok Ini orang nyentrik Selalu kita Mulai kita jatuh hati Kepada ini Suatu orang akhbar Daripada diambil orang ya Itu juga mungkin Jadi udahlah Daripada diambil orang Cepat kita lamar langsung Minta langsung kita Buat lamar Gak ada pacar-pacaran langsung Berarti Artinya gak mikirin Konsekuensi Makin susahin hidup Kita yakin Allah kasih rezeki Wami madabatin Fil ardi Alah rizku Kita sangat yakin Masa itu kan udah kuliah Alhamdulillah Pasti ada kendala juga Ada kendala Selalu ada Bahkan kita gak semangat Nyelesaikan kuliah Tapi ada orang istri Dan orang tua Nengok jerif payah juga Dia ingin Anaknya selesai Kita selesaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz selesai Istri juga selesai Selesai juga Subhanallah Baru biasa Oke Ustaz Katanya ini ya Katanya sempat Terjatuh Ke apa ya Lubang riba Bisa dikatakan Betul Ini mungkin ada Kisah tersendiri Mungkin itu Nanti bisa diceritakan Karena kita harus rehat dulu Siap-siap Nah Pak Mirsa Dimanapun Anda berada Jadi jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan cerita lagi Pengalaman dari Ustaz Abu Ahmad Berkaitan dengan Ya pernah jatuh Dalam lubang riba Dan Alhamdulillah Bisa bangkit kembali Dan meninggalkan Riba tersebut Bagaimana ceritanya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Alhamdulillah Alhamdulillah Bermirsa Kita kembali lagi Masih di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Di kesempatan kali ini Masih bersama Narasumber kita Ada Ustaz Abu Ahmad Tadi kita bercerita Bagaimana Biografi singkat beliau Dari pendidikan beliau Lekaliku kehidupan beliau Dalam Menempuh pendidikan Yang Alhamdulillah Akhirnya Meraih S1 dan S3 Istri Alhamdulillah Perjuangan sangat luar biasa Tadi sempat terputus Cerita kita Katanya Ustaz Sempat jatuh Kedalam Riba Itu Gimana ceritanya Ustaz Kalau bisa sampai Ke Ribawi Ya Jadi Setelah selesai Saya kuliah Di YIN Masa itu 2003 Kuliah 2008 Saya selesai Masa itu Terus-terus Sekarang Saya masih jualan-jualan pulsa Dan loper koran terakhir Nah Cuman untuk menunjang berikutnya Kita Tidak mungkin Seperti itu terus Maka saya kemarin Lamar-lamar kerja Di perbankan Nah di perbankan itu Saya Diterima Di bank mandiri Kemudian Leda Sunyono Masa itu Dan Tiga tahun Eh tiga tahun Afwan tiga bulan Tiga bulan Nah Alhamdulillahnya Kita Tidak dapat nasabah Di situ Ya Sehingga target Perbankan itu Kalau marketing Yang daftar Harus dapat Nasabah Kalau kita Tidak dapat Berarti dikeluarin Alhamdulillah kita dikeluarin Alhamdulillah Belum ridho Allah Setelah itu kita daftar Masih ngeyel juga di perbankan Diterima di salah satu perbankan juga Nasional Kita Maaf Tadi kita sebutin ya Namanya brand ini Kita tidak sebutin lah Satu Kita terima lagi Di perbankan Jadi jalan tamrin Medan Diterima Dan itu lumayan gajinya Tapi Alhamdulillah juga Tiga bulan Tiga bulan Tidak dapat target kita Malah hasil dikeluarin Alhamdulillah Paling tidak 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 ada Nasabah kita di situ Sehingga Sehingga enam bulan Setelah itu Kita berpikir Kita harus kontrak rumah Apa Malah hasil kita Ngontrak jualan Kita jualan bakso Jualan kertas nasi Pada masa itu Malah hasil kita Ada anak Masa itu Ya ini Anak pertama lah Yang memang kita Hidam-hidamkan Nah Ketika kita ada Anak Allah Anak ini sakit Masa itu Jadi karena Anak ini sakit Kita memang orang Tidak mau Apa ya Minta-minta Nyusain orang Kita ingat Daripada hadis Rasulullah katakan Barang siapa yang Dalam keadaan susah Tidak hidup Kompornya di rumah Tidak berasa Kompornya di rumah Bisa dia sanggup Nahan selama Tiga hari Tidak mengeluh Kepada makhluk Bisa ya Allah Kan tutupkan Rezekinya selama Satu tahun Kita coba-coba Belajar mengamalkan Itu memang Tapi masa itu Memang kita Enggak apa Masih ada Ini kebetulan Ada sisa dari Perbangkan Kemarin kartu kredit Ini musawara Sama istri Bagaimana ya Ini anak Kebetulan Pada saya itu Penyakitnya kejang Seten Bukan sekali Ada beberapa kali Setep Sampai pucat Mengeluarkan Apa ya Namanya busa Di mulut Kita tahan di tangan Sampai Lah luka-luka Itu tangan Enggak tega Kita bawa ke rumah sakit Enggak ada uang Masa itu Walah hasil Mau gak memusawara Ini harus kita Ambil uang dari Kartu kredit Udah musawara Oke udah Setelah itu Keluarannya selesai Dari situlah Kita Memang goyang Setelah Sembar kita jualan Plastik Kertas bungkus nasi Walah hasil Sangat susah Masa itu Berat sekali Untuk bayar ini Enggak selesai Untuk bayar itu Enggak bisa Kontrakan gak cukup Ngajar kita juga Dari beberapa sekolah Ensen Gak cukup juga Merasa kurang aja Masa itu Saya ingin kita Kita merenung Apa yang kurang Kalau memang Kok begitu berat Walah hasil kita Musawara Udah lah Ini barang-barang Di rumah kita Jualin saja Ini supaya Tutup Ini barang Kartu kredit Supaya ketutup Kok kayaknya Beban Kita dikejar-kejar Sama kolektor Ditelepon Gak nyaman Kadang dateng rumah Ya Ya maaf-maaf Kita bertetangga rapat Jadi Kadang-kadang kita Malu sampai Dibuat orang-orang itu Kita musawara Selesaikan perbankan Alhamdulillah Selesai beberapa Barang kita jual Dan Dalam Tiga tahun itu Memang kita Sangat sulit Untuk ekonomi Begitu selesai Kita mulai lagi Dari awal Kita jualan Susu kedeli Nah dari Susu kedeli Merasa memang Luar biasa Perjalanannya Merintis balik Nah itu kita Anggiling Jadi Jualan susu kedeli Ini hajib Awalnya memang Kita bawa Barang orang Tapi lama-kelama Ini kok banyak Jadi Kita dulu Di benteng hilir Yaitu titit sewa Tinggal Jadi jualan susu kedeli Kita tawar-tawar Ke rumah-rumah Komplek-komplek Sampai-sampai Kita bilang Ibu-ibu itu Yang macam Kita tawarin Tapi kita punya Karyawan Jualan susu kedeli Ada dua Tiga Empat Karyawan kita Disitulah penghasilan Kita lumayan Satu hari bisa Sampai Lapan ratus ribu Sampai satu juta Satu juta Dua satu hari Wah ini hajib Kita bilang Dari situ naik Tapi ketika Masa itu Setelah kita Tinggalkan riba Dari Dua ribu Tamat 2008 Sampai 2019 Kita gak Mau pakai-pakai Riba lagi Dan alhamdulillah Sampai sekarang Gak pernah kita hubungan Sama perbangkat Oke Kita balik ke Masalah riba tadi Ustaz Apakah Meninggalkan riba itu Tadi memang Karena efek Atau mungkin Karena ada faktor lain Misalkan mungkin Sadar akan Bahayanya riba Atau mungkin Ada yang memperingati Kita Jangan ini Mat Ini bahaya Riba Bagaimana Allah kata Wa ahlallahu Bay'a Wahrom riba Memang Berapa Satis juga Meringatkan kita Tentang bahayanya riba Dan memang Itu kita rasakan Sendiri Kita itu memang Di rumah Gak nyaman Ya Walaupun Kondisi Dari segi ekonomi Gak nyaman Ya Teror datang Memang Ada yang menasihati kita Kita hanya memang Pada masa itu Taklim Beberapa Ustaz Kita dengar Nasihatnya Dan masukan-masukannya Tentunya pasti ada Menjadi pertimbang Di kita Dan memang Pengalaman yang kita alami Itu memang luar biasa Banda banyak Masa itu Cuma sekitar 3 juta Saja kita pakai kartu krim Padahal 3 juta Tapi terornya luar biasa Luar biasa Sampai kita susah tidur Limitnya memang Kartu krim Masa itu 3 juta Yang ingin kasih kita Wah Allah Kalau boleh tahu nih Teror yang paling Gak bisa dilupakan Dalam sejarah hidup Dulu Ketika itu Kondisinya bagaimana Ya Itu orang-orang Kreditur itu Nelpon sampai Mama Cakapnya Gak bagus lah Cakap-cakap Yang kurang berakhlak lah Sampai-sampai Saya blokir pun Saya sampai Gak mau pakai telpon Yang kedua Orang itu Gak puas Datang ke rumah Itu rame-rame Sampai mempermalukan kita Begitu kan Kanan-kiri Tetangga Intinya memang Gak ada Sampai yang fisik Memang gak ada Tapi memang Mental kita Masa itu Terguncang Apalagi kondisi istri Masa itu Masa itu masih ada Bayi kan Jadi udahlah Intinya Selesailah Jadi memang Nasihat-nasihat Daripada Ustadz-ustad kita juga Untuk meninggalkan itu Masya Allah Artinya setelah itu Udah gak mau lagi Gak mau lah Kapok sampai sekarang Kapok Masya Allah Kita tinggalkan Jadi punya barang pun Gak mau kredit-kredit lah Gitu kan Yang Ada uang Dibeli Gak ada Sabar dulu Sabar Masya Allah Karena udah Memang trauma Trauma Masalah riba Kalau kita lancar Oke Memang bagus Macet kita sikit Habis kita Pengalaman luar biasa Alhamdulillah sampai sekarang Kita gak ada hubungan Sama pinjam-pinjam itu Uang lah Dari perbankan Oke dan Alhasil itu Kenapa Terinspirasi Untuk jual Susu kedelai Padahal awalnya kan mungkin Enak jual kertas Iya Nah Jualan susu kedelai Masa itu Kita jual-jual aset Kereta kita pulangkan Untuk ganti Apa namanya Nutupin hutang itu Ribah kan Kita gak ada Masa itu cuman uang 20 ribu Duangan uang 20 ribu Kita mau usaha apa Dapet apa Dapet apa Jadi ada kebetulan Kawan Satu majlis Udahlah Saya curhat Udahlah Kau bawa susu kedelai aku aja Katanya Iya Iya Jadi modalnya Udah kau bawa aja Nanti berapa laku Kau setor katanya Oh gitu Iya Saya bawa lah Inget dulu berapa Dulu awal dibawa Saya bawa pernah 50 dulu Awal Jadi 25 dulu Dikit 25 dikit Saya setor sama dia Seribu Saya jual Seribu lima ratus Masa itu Jadi setiap komplek Ganggang tuh Dari Kelurahan Bantan Saya tawar itu Susu kedelai Susu kedelai Yang kolesterol diabetes Jantung Minum susu kedelai Sampai ingat Sampai sekarang 8 tahun saya buat Sampai sekarang saya ingat Karena memang Itu udah terkenal Kalau mama itu Abang itu Abang itu Pasti gitu Jadi udah paham Orang itu Ini abang itu Berarti kan dari Keuntungan 500 rupiah 500 Berarti kalau dikalikan 25 20 20 Masih 10 ribu lah Sekitar Ya itu alhamdulillah Bisa beli beras Minimal di rumah Masih ketagihan saya Bisa nambah lah Bisa nambah Sampai 100 200 saya Oh Begitu Tapi Masya Allah Pulangnya jam 12 malam Ngabisinnya itu Pagi saya bawa Pulangnya jam 12 malam Kenapa Karena belum habis Ya kita tanggung jawab Sampai itu ada di Gor Pancing Itu ada tempat Putsal namanya Gor Pancing itu Itu main Putsal Sampai situ Jam 11 Jam 11 Jam setengah 12 Setelah selesai Saya pajangkan Pulang saya jam 12 malam Masa itu Nggak ingat lagi Ibadah-ibadah itu Memang macam Puasa Senin Kemis Lalainya banyak Masa itu Jadi bolong-bolong Banyak Kita akuin memang Itu nggak Menjumpain ketenangan Panjang Sampai saya Punya usaha sendiri Itu Yang saya bilang tadi Karyawan Sampai 4 orang Jadi Walhasil memang Terus itu 8 tahun kita jalanin Dalam Dari situ Kita baru Beralih ke Travel Baru ke travel Baru ke travel Mohon maafnya Alhamdulillah Sekarang sudah bisa Istiqomah Kita cerita sholat Atau apa Alhamdulillah Dari awalnya Mungkin bolong-bolong Apa yang memotivasi Ustadz Bisa Mohon maafnya Kembali lagi lah Ke background aslinya Yaitu seorang Ahli bahasa Arab Yang faham akan hadis Dan bahayanya Meninggalkan sholat Mungkin ada cerita Di balik itu Ya Memang Segala sesuatu Nabi kita Kalkan Jadi Segala sesuatu Dimulai Daripada niat Dan Setiap kamu itu Allah akan kasih Apa yang kamu niatkan Artinya Kita Masa itu Karena kita Niatnya untuk dunia Maka Allah kasih dunia Ya Kecukupan Dalam kehidupan Karena masa itu Kita gak ada niat untuk Fahijratu ilallah Warasulihi Jadi Gak ada niat kepada Allah Jadi Tetap hatinya Merasa kosong Jadi Karena Sebab Kegelisahan hati ini Kita tetap Yang kita cariin Ketenangan hati Tanma'inul Kulub Bagaimana kita Tenang hati Karena tujuan Seorang hamba itu adalah Meraih daripada Ridho ilahi Setiap seorang hamba Kita akan Berjalan kepada Dan kembali kepada Innalillah Wa innalilu Mengingat ke situ semua kita Alhasil Maka Terniat kita Kembali lagi kepada jalan Nah Begitulah Masya Allah Berarti Tersentuh tiba-tiba Ya Tersentuh Teringat Atau mungkin ada Orang juga yang Menasehati Atau mungkin ada Momen yang membuat Ustaz tuh Berpikir Aku harus kembali Ya Dalam perjalanan Yang paling menjadi Pukulan berat Sama kita adalah Meninggalnya Ayah kita Masa itu Artinya Pas masa itu Kita meninggal Sangat terpukul Sekali kita Tidak ada lagi Orang yang kita Bangga-banggakan Ketika kita bahagia Sebagaimana Seorang anak Ketika bahagia Ketika mendapatkan Segala sesuatu Apa yang dia inginkan Tentu yang paling Ia pertama Tunjukkan Allah Kepada orang tua Masa itu Orang tua Ayah Tidak ada Dari situ kita terpukul Dan walausil Apa yang mau kita cari Selain Begitulah Masya Allah Artinya ketika Momen dimana Orang tua kita meninggal Disitulah Tergugah hati Ustaz Dan Alhamdulillah Ini aku harus kembali Masya Allah Oke Ustaz kita tahan dulu Sejenak Setelah ini Insya Allah Kita akan cerita lagi Bagaimana kronologi Meninggalkan Apa ya Mungkin Susu kedelenya Dan bergabung ke Travel Dan kenapa Ustaz memilih AIT Travel Travel kan banyak Benar Kenapa harus AIT Ada apa dengan AIT Kita Tahan jawabannya Karena kita harus rehat dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah Jedha yang berikut ini Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Masih di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Di kesempatan kali ini Masih bersama Ustaz Abu Ahmad Kepala Cabang Medan Deni Oke Pak Ustaz Tadi kita udah cerita Bagaimana Kisah perjalanan Hidup Antum Dikaliku kehidupan Ya begitulah Kadang kehidupan Kadang di bawah Kadang di bawah kali Kadang kita dalam kesalahan Tapi kita harus bangkit Untuk menuju fitrahnya manusia Yaitu Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Nah Jadi Ustaz tadi udah cerita Panjang lebar Dan endingnya sekarang ini Ustaz akhirnya Memilih kembali Menjadi seorang Muslim Yang baik Dan bergabung bersama AIT Travel Apakah ada cerita Di Bali itu semua Ustaz Kenapa Antum memilih AIT Travel Diantara banyaknya travel Yang mungkin Khusus di Medan Ya Atau mungkin di daerah Medan Denai Kenapa Antum memilih AIT Travel Ya Jadi Akhir dari perjalanan Jualan saya Di Susu Kedeli Masa itu adalah Awal dari Keinginan mak saya Ingin punya rumah Jadi beliau Dulu tinggal di daerah Batu bara sana Kebetulan Dia ingin bangun rumah Di tempat keleheran Yang tebing tinggi Jadi Dipercayakan sama satu orang Pemborong rumah Masa itu saya masih Jualan Susu Kedeli Namun Pemborong rumah ini Nggak menyelesaikan Borongannya Artinya Uang sudah dikasih semua Tapi Pemborong ini Apa namanya Kabur lah Nggak Ambil Nggak selesai rumah Hasil Dengan Gelisahnya Mak saya Telepon saya Tolonglah Nggak Tengok rumah Mak itu Pemborongnya Kabur Hasil saya pun Gelisah Oke saya kunjungi Sampai sana Pemborong saya cari-cari Rumahnya ada Jumpa tapi orangnya Nggak ada Bolak-balik Saya kunjungi Walhasil Susu Kedeli saya pun Terlantar Karena saya Ngurusin itu Jadi Mak saya Tolonglah Nggak Perhatikan Apa namanya Bangunan Mak Tapi saya Satu sisi Sebagai anak Iya mak Saya seperti itu Tapi Sisi lain Ini Susu Kedeli Harus saya Jalanin untuk Nafkah daripada Keluarga Hampir dua minggu Itu saya jalan Nggak sampai dua minggu Satu minggu Lebih saja Itu entah kenapa Mesin Kedeli saya Dua-dua rusak Allah Yang satu rusak Yang kecil Habis Itu karyawan saya Denam panas itu Mesin yang kecil Rusak Saya bawa ke jalan Referasinya Untuk direferasi Nggak bisa bang Ini spare pannya Nggak ada Harus beli Oke Masih bertahan Pake mesin satu lagi Di hari ke-8 Itu yang besar pun Rusak juga Walhasil sama sekali Nggak bisa produksi Itu Kedeli Temenung saya Ini apa nih Dalam niat saya Dalam sholat saya Nampaknya Ini Allah harapkan saya Untuk Ikuti apa yang Mak saya minta Jadi Stop lah Kedeli Karyawan semua udah berhenti Karena mesin udah rusak Walhasil saya Pulang kampung Bantu mak saya Nyelesaikan rumah Kita pelan-pelan Kita panggil tukang Selesailah itu rumah Udah selesai rumah Ditanya sama dia Mak Saya tanya sama Mak itu Perawalnya Mak itu nanya saya Andi apa Anak Mak belikan kamu rumah Ya di dekat-dekat Mak Nggak usah Kenapa kamu nggak mau Rumah itu mahal kali Udah ini biaya Mak aja untuk Untuk yang lain-lain Yaudah Jadi gimana Andi nanti Pengen punya rumah Tapi kecil aja Tepas-tepas Anak punya Pengen punya rumah Tepas-tepas aja Tapi halamannya Lebar Satu hektare Sambil ketawa Geliran saya tanya Sama Mak Mak apa keinginan Rumah udah ada Apalagi keinginan Yang betul capai Mak pingin Nengok Mekah Nengok Kaabah Dari situlah Saya Sebagai anak Terletak Jantung saya Menangis saya Dalam hati Bagaimanalah Kondisi saya Ini bisa mengantarkan Mak ke Kaabah Pulang saya Setelah Satu minggu Dari Mak Kebetulan saya ke Medan Masa itu Ada namanya Medan Per Di Medan Dan ketika Saya itu sendirian Pengen Nggak tahu Ada feeling aja Pengen jalan-jalan Nah pada Medan Per itu Disitu sebelum Masuk gerbang Ada pameran Pajangan travel Ya ini AIT travel Disitu Pertama Pulang satu minggu Dari kampung Kita ikut ke Medan Per itu Ada situ Pajangan AIT travel Tagline-nya Bagus sekali Masa itu Adalah Bayar Daftarkan Kamu mau berangkat Umroh Cukup Bayar Seratus ribu Nama kamu Sudah terdaftar Ini tagline Yang bagus Masa itu Jadi karena Tagline itu Saya datang Istannya Bang ini Maksudnya Seratus ribu Sudah terdaftar Gimana Ya bang Nanti abang Daftarkan seratus ribu Abang nama Sudah terdaftar Disi formulirnya Masa itu Uang saya Cuman pas Untuk masuk Di Medan Per Jadi Saya minta lah Apa namanya itu Kartu nama Dimana kantornya Semua Pulang dari sana Malam saya Cek di google Masa itu Belum ada Apa kan Saya cek di internet Ini Karena maaf Kita gak Mau Kita percayakan Sama orang Berangkat Dengan travel Yang mana Kita dengar Isu-isu Banyak travel Yang gak Berangkatkan Jemaah Betul Yang kedua Banyak travel Di sana Jemaah Ditelantarkan Jadi kita gak Mau salah-salah Cari Mau kita berangkatkan Dengan travel Yang Maaf Tidak punya Akreditas Yang bagus Integritas Yang bagus Jadi kita Searching malam Masa itu Travel Di tahun 2020 Travel Sudah 70 Lebih cabangnya Di seluruh Indonesia Tahun 2020 Termasuk di Medan Di berapa Wilayah Provinsi Dan pada Masa itu Cuman AET Travel Yang punya Bus Brandingnya AET Nanti saya tunjukkan Di HP itu Masa itu Cuman AET Travel Yang punya Branding Bus AET Travel Ada 6 unit Di Mekah Madinah Untuk memang Betul-betul Men-support Jemaah Ini saya pikir Gak main-main Ini travel Bisa AET Travel Branding bus Sampai A6 Di Mekah Madinah Bukan Sepandu Ditempel Bukan Busnya Di branding Penuh Nanti saya tunjukin Brandingnya Wah ini Bener-bener travel Besar ini Saya tengok Finansial Keuangannya Saya tengok Ini bagus Udah besok Pagi Saya telpon Mak Kirim dulu foto KTP Untuk apa Udah kirim Lalu Gak pinjol Kirim Lalu 2019 Dikirim Saya kirim Saya daftarkan Ke AET Travel Saya mau daftarkan Ini Mak Untuk berangkat Dumroh Ini uangnya 100 ribu Saya kan 100 ribu Ada isi formulir Habis itu Pening saya Tinggal Dari mana Karena masa itu Susu kedelanya Sudah hancur Sudah Sudah ada lagi Korja pun Belum ada Jadi masih Lontang-lontung Ada sedikit-sedikit Stok Hanya beberapa 100 ribu Walhasil Saya ngelasukkan Lambaran-lambaran Kerja Alhamdulillah Kemarin Masa itu AET Sedang Membutuhkan Buka Cabang baru Ini saya daftar Alhamdulillah Diterima pula Sebagai Kepala cabang Masa itu Di 2019 Akhir Karena Diterima Ya ini Kesempatan saya Kepala cabang Ini dengan Program-program AET Yang luar biasa Dengan Integritasnya Loyalitasnya Kepada Perusahaan Itu Karyawan-karyanya Sangat Kita Bagus Kita tengok Support sama Jamah juga Bagus Pelayanannya Semangat Kita kejar Target Walhasil Maha itu Bisa kita Berangkatkan Untuk Mencapai Impinnya Ini Berangkat Untuk Melihat Kabang Masya Allah Dari situ Kita Masya Allah Kemudian Itu kan Artinya kan Baru Lihat-lihat Nah setelah Maha pulang Apakah Dia mengeluh Ah Travelmu Tidak jelas 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 Alhamdulillah Belum Apa lah ya Belum pernah Kita dengar Ada satu Jamaah Yang pulang Dari Yang diperangkatkan AET Travel Dengan keluhan-keluhan Termasuk orang tua Kita Sangat bagus Pelayanannya Semua beberapa Tour Di beberapa Tempat Di Mekah Dan Bandina Itu Tetap Ditunaikan oleh AET Travel Baik dari segi makan Pelayanannya nanti Dari mutawifnya Dan yang lain-lain Alhamdulillah Belum ada keluhan Dan dia memang Sangat senang sekali Masa itu Dan pulang Sangat bahagia Jamaah-jamah Yang berangkat dari AET Travel Dulu gabung Tahun berapa tadi Saya 2019 Akhir 2019 Akhir Artinya kan Ini kan sudah berjalan Kurang lebih 5 tahun Artinya belum ada Satu Jamaah pun Yang Mohon maaf Mengeluh sama Ustadz AET Travel Gini pelayanannya Yang ada Jamaah Cerita sama Pengalaman-pengalaman Mereka Salah satu Jamaah Kita gak sebutin Begitu turun dari Bandara Dia peluk saya Dengan nangis Kenapa Saya bilang Menangis dengan sedih Kenapa Saya usah Gini-gini Kenapa Saya bilang Sudah berhenti Dia nangis Saya ketenang Saya entah Cimana Saya kan itu Kaabah Saya waktu sholat Saya sholat di hotel Kenapa Kaabah Mungkin karena Waktu gak sempat Dia Sajadah saya arahkan Di hotel Saya Pasti dan yakin Itu mengutuk Kaabah Begitu waktu salam Kan pejam mata Dia sebentar Salam kanan Salam kiri Gak Tengok saya Kaabah Jadi Kaabahnya Kemana Saya tengok Ke belakang rupanya Udah di belakang saya Kaabahnya Kok bisa gitu Gak tahu Mutar badan saya Mungkin Ada kejadian-kejadian Seperti itu Dia cerita langsung Menangis Terisak-isak Jadi lantas Kok bisa kayak gitu Baru dia terkenian Mungkin dalam tidur Dia Wallahualam Allah yang tahu Intinya Saya menyesal Dulu saya Pemain musik Saya sering dulu Di klub-klub Gini-gini Macam Insya Allah Saya pulang dari Umroh ini Saya gak mau lagi Ustaz Main-main yang musik-musik Gitu-gitu Gitu lah Jadi Mungkin jadi itibar juga Ibroh juga sama kita Allah Cukuplah Allah yang tahu Kita gak mau Makanya kita gak sebutin Jadi Ibroh sama saya Sama yang lain juga Itu ada satu Pengalaman Pengalaman zaman Nangis Dia terisak-isak Di peluknya kita Turun dari pesawat Oke Oke Ustaz Mungkin ada pengalaman Yang lain lagi Ustaz Ketika bergabung Di travel AIT Nah Kalau di AIT ini Memang Sepengah tahun saya Selama bergabung Di AIT Artinya Kita komitmen Dalam hal Keberangkatan jemaah Intinya Belum pernah AIT travel itu Sekalipun Tidak memberangkatkan jemaah Selama saya bergabung Di 2019 Ada mungkin beberapa Kita dengar Travel-travel Di tempat lain Yang kita gak sebutin Sudah terjadwal Contoh di bulan September Ternyata Tidak jadi berangkat Mungkin diundur Tapi Alhamdulillah Selama kita bergabung Belum pernah ada kejadian Insya Allah Itu menunjukkan bahwasnya AIT travel adalah Perusahaan travel Agensi yang memang Betul amanah Untuk Jemaah Bisa berangkat Insya Allah Luar biasa Oke set Terakhir nih mungkin Karena mungkin Waktu kita tinggal Sedikit lagi Kepada seluruh Pemirsa Yang menyaksikan kita Di kesempatan kali ini Kenapa Kita harus Berangkat umroh Dan kenapa Kita harus memilih AIT travel Sebagai Mitra pendamping kita Ketika melaksanakan Ibadah umroh Ya Sebagaimana Nabi katakan Umroh itu adalah Meleburkan dosa Dimana Solat di Masjid Al-Haram Itu fadilahnya Kemuliaannya 100 ribu lebih Daripada solat Di tempat lainnya Jadi banyak Kutamaan-kutamaan Untuk Melakukan Ibadah umroh Khususnya adalah Arahan Atau sunnah Daripada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Maka Barang siapa Yang punya Ada kelebihan Rezeki Niatkanlah Berangkat ke sana Ke tanah suci Mudah-mudahan Ya Allah terima Pengorbanan kita Sebagaimana Para Anbiya Para sahabat Dulu Menunaikan Ibadah umroh Nah Kenapa Untuk berangkat Dengan IET Travel Banyak Sekarang memang Travel-travel Kita Ini ya Kesampingkan Apa beda IET Travel Dengan yang Pihak-pihak Perusahaan yang lain Nah Satu pertama Lamanya IET Travel Dari 2010 Kita sudah Memerangkatkan umroh Dari Padang Itu ribuan Itu pertama sekali IET Travel Di Padang Adalah Pertama sekali Travel yang Pernah Memberangkatkan Penerbangan langsung IET Travel Ada pelopornya Yang kedua Memang IET Travel Saat sekarang 200an cabang Di seluruh Indonesia Sehingga Bisa memudahkan Jamaah yang Mau berangkat Dari Jawa Dari Apa namanya Pulau Yang lain-lain Riau Dan yang lain Artinya Jamaah kita Sudah tersebar Gak mesti Harus ke Contoh kita Mau berangkat Dari Medan Sementara Kita harus ke Jakarta Yang ketiga Kita sudah Beberapa Kerjasama Berapa bulan Yang lalu Kerjasama Yang perbankan Jadi Selama ini Jamaah kadang-kadang Resah Resahnya bagaimana Ketika mereka Mau berangkat Ya nanti Kalau Apa namanya Berangkat Kalau enggak Sebagaimana Kejaring-kejaring travel Nah IET Travel Sudah bekerjasama Sama perbankan Namanya BNI Bank Negara Indonesia Bagaimana sistemnya Nah Jamaah tidak Khususah khawatir Kalau tidak berangkat Kenapa Jamaah nanti bisa Buka rekening Bank BNI Ya kan Dimana rekening itu Ditabung di Jamaah Di perbankan Nah ketika nanti Jamaah itu Rekening tidak akan Terambil atau terkurang Sebelum Jamaah sampai Di Tanah Suci Begitu H plus 1 Baru rekening Jamaah itu Bekurang Nah begitulah Layanan IET Travel Untuk mengantarkan Jamaah Ke berangkat Ke Tanah Suci Masya Allah Luar biasa Oke saya terima kasih Atas cerita Dan pengalamannya Dan motivasinya Dan karena waktu kita Sudah habis di kesempatan Kali ini Jadi kita cukupan Sampai disini Dan pemirsa Dimanapun anda berada Ya itulah tadi Pengalaman cerita Dari seorang Ustadz Abu Ahmad Ya luar biasa Semoga kita terinspirasi Dari kisah beliau Dari perjuangan beliau Dan harapannya Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Melalui program ini Memotivasi kita Untuk berangkat Umroh Bia ke Tanah Suci Terkhusus bersama AET Travel Pemirsa sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanaka Allah Bihamnika Ashabu'ala ilaha ilanta Astagfirullah Wilaik Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.